Nabi Musa berkata, Ya Allah, betapa hebatnya Nabi Muhammad, betapa hebatnya kekasihmu itu. Tolong beritahu kepadaku kehebatan yang luar biasa apa, Hai Allah, dibanding ulun sebagai Nabi dan Rasul juga. Apa kata Allah? Musa, kau tidak bisa melawan kekasihku. Musa, kau cari ridhaku, kau minta ridhaku, sedangkan aku berbuat menunggu ridha kekasihku. Hai kekasihku Muhammad, apa yang bikin kau ridha? Apa yang bikin kau senang? Allah nanya sama Nabi Muhammad, yang bikin kau senang apa? Yang bikin kau ridha apa? Aku nanya kata Allah kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ahadun min ummati la yadhulunam nar. Satupun ya Allah, ummat ulun jangan masuk neraka. Kalau itu yang engkau inginkan, hai kekasihku, aku beri. Patar, lalu Rasulullah pun baru gembira. Baru senang. Allah. Itu Nabi-nya kita. Itu yang membuat Nabi Adam, Nabi Musa dengan jalan cerita seperti ini. Betapa agungnya Nabi Muhammad, betapa mulia Nabi Muhammad. Mereka berkata, Ya Allah, pacul pangkat kenabian dan kerasulan ulun, angkat ulun menjadi umat Nabi Muhammad. Pacul pangkat kerasulan dan kenabian ulun, angkat ulun menjadi umat, agar ulun dekat dengan aslul asyia, asal segala sesuatu. Ulun kada hendak menyamai, ulun kada hendak menandingi, ulun hendak jadi umatnya saja. Mereka tahu hebatnya Sayyiduna wa Habibuna.